Sebuah truk kontainer beruatan 17 ton kulit sapi mengalami kecelakaan tunggal di Kabupaten Magetan. Truk kontainer terguling dan bodi kontainer menutup sebagian badan jalan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Magetan. Sebuah truk kontainer terguling di Jalan Raya, Jalan Samudera, tepatnya di Keluran Bulukerto, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan pada Rabu pagi. Akibatnya arus lalu lintas terganggu karena kontainer memakan sebagian badan jalan yang menghubungkan Magetan dengan Kaudanan dan Ngeriboyo tersebut. Bahkan seorang pengendara sepeda motor yang membonceng anaknya terjatuh saat menerobos kemacetan di lokasi kecelakaan tunggal tersebut. Petugas yang berjaga pun langsung menolong perempuan berikut kedua anaknya. Kecelakaan tunggal ini bermula saat truk kontainer yang dikemudikan Sumarwan, 45 tahun, asal Bojonegoro, membawa 17 ton kulit sapi melaju dari arah Surabaya menuju kawasan industri kulit di Kota Magetan. Sesampainya ditanjakan jembatan carat, as roda truk patah. Truk gagal menanjak lalu berjalan mundur hingga terguling ke pinggir jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Saya itu mau nanjak ini, asnya putus, remnya enggak mampu nahan, akhirnya mundur. Langsung saya kasihkan jalur kiri, di bawah, di belakang kan banyak mobil. Kita cari aman, ini kan enggak ada korban, cuma lakas sendiri. Ini dari mana mau ke mana ini? Dari Surabaya mau ke kawasan li. Ngangkut apa ini mas? Kulit. 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 Kalau korban jiwa, tidak ada orang-orang tidak. Dan memang tidak melibatkan kendaraan lain, agaknya masih masih punya. Kita lihat lagi. Apa saja yang bisa, nanti kita akan evakuasi. Petugas akan mendatangkan truk direct dari Madiun untuk mengevakuasi kontainer yang menutup separuh badan jalan itu. Sebelum dievakuasi, muatan kontainer terlebih dahulu dibedahkan ke kendaraan lainnya. M. Ramzi, JTV Magetan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.